Intro Bahwa kadang-kadang Af'alun Nabi SAW dilakukan oleh Nabi Libayanil Jawas Ada persoalan makruh Dilakukan oleh Nabi Dan Nabi tidak pernah melakukan persoalan yang haram Tapi ada persoalan makruh Khilaful Aula Pernah dilakukan oleh Nabi Tetapi Kalau Nabi yang melakukan Maka Nilainya lebih daripada Amalan wajib daripada yang kita lakukan Sekali lagi Amalan-amalan makruh Amalan-amalan khilaful Aula Yang dilakukan oleh Nabi SAW Itu nilai pahalanya Lebih besar daripada nilai Amalan wajib kita Contoh Ketika Nabi SAW Wuduk Sekali-sekali Wuduk sekali-sekali Apa hukumnya? Khilafus Sunnah Tetapi Wuduknya Nabi SAW Sekali-sekali Itu lebih besar pahalanya Dibanding wuduknya kita Tiga kali Tiga kali Lih Dimana? Karena Nabi SAW Punya kepentingan Ketika beliau Berwuduk Sekali-sekali Apa kepentingannya? Libayanil jawas Di ummatihi Untuk menerangkan Kebolehan kepada umatnya Bahwa yang seperti itu Tidak dilarang Karena Nabi SAW Ketika diberi amanah Oleh Allah SWT Untuk menyampaikan syariat Beliau itu Mukhayyar Boleh memilih Antara menyampaikan Lewat perkataan Atau lewat Perbuatan Nabi Apa namanya? Kencing duduk Kenapa? Karena ada tujuan Ada sebab Mengapa Nabi SAW Itu kecing berdiri Apa tujuannya? Libayanil jawas Alaina Ma'asyarah Umati Muhammad SAW Untuk menerangkan Bahwa yang seperti itu Boleh Bagi kita Umat Muhammad Dan tidak haram Rahimtum Nah kadang ada unsur inilah Mengapa Nabi SAW Ketika melakukan Hal yang makro Hal yang khilafus sunnah Justru Nilai pahalanya Lebih besar daripada Kita kalau melakukan Hal yang sunnah Bahkan Kita kalau melakukan Hal yang wajib Masih kalah Dibanding Nabi SAW Melakukan hal yang makro Karena ada tujuan itu Nah itulah mengapa Nabi SAW Mengatakan Innama l'amal Bin niyat Innama l'amal Bin niyat Ya akhwan